Hai guys, welcome back to Aral Chess, apa kabar kalian semua, semoga sehat selalu Ya guys, kalau kita sedang menyaksikan ya Perebutan titel juara dunia antara Magnus Carson yang berhadapan dengan penantangnya dari Rusia Grandmaster Yane Pomniachi Nah, saya ingin ajak teman-teman untuk Mengingat kembali ya, bahwa sebelum Yane Pomniachi Magnus Carson pernah ditantang oleh Grandmaster Rusia Yaitu kompatriot dari Grandmaster Yane Pomniachi Ya, Sergei Karyakin Nah, teman-teman, partai inilah yang membuat Magnus Carson jadi juara dunia ya Di tahun 2016 Ya, ketika dia melawan Karyakin teman-teman Bagaimana partainya? Ya, Magnus memegang buah putih dan Karyakin memegang buah hitam Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe Ya, Magnus memulai dengan M4 Kemudian C5 Ya, teman-teman Karena pertandingan di catur standar mereka hasilnya draw Jadi, yang kita tonton saat ini adalah permainan di kategori catur cepat ya Apabila hasilnya draw Direncanakan 12 game Kemudian hasilnya 6-6 Kemudian mereka akan bermain di catur cepat Nah, M4, C5 Karyakin menjawab dengan Sicilia Kemudian Magnus menjawab dengan kuda F3 D6 Ya, teori D4 C kali D4 Kuda kali D4 Dan kuda F6 Kemudian kuda Ya, kuda C3 tidak dipilih oleh seorang Magnus Carson ya Tapi memilih variasi F3 Ya, apa yang berbeda dengan pilihan langkah Magnus F3? Nah, variasi apa sih yang dipilih oleh Magnus ini dengan melangkahkan F3? Ya, ini adalah Sicilian Defense Prince Variation ya teman-teman Dengan langsung menopang F3 Ya, ide dari langkah F3 adalah untuk jalan C4 Kemudian kuda C3 ya Jadi menguatkan kekuatan putih untuk merebut di square petak D5 Karyakin menjawab dengan E5 Ya, kemudian kuda B3 Magnus Dan gajah E7 Ya, kemudian C4 Nah, sesuai prediksi kita ya teman-teman Bahwa langkah F3 ini adalah untuk C4 Ya, putih ingin merebut petak D5 Kemudian A5 dijalankan oleh Sergei Karyakin Langkah agresif ya Benar banget Itu adalah langkah dari penantang juara dunia Kemudian gajah E3 Dan A4 Dorong terus mengancam kuda di B3 Ya, kuda C1 Kemudian rokade Sergei Karyakin Dan kuda C3 Ya, menteri A5 Ya, kalau dilihat ya teman-teman Yang dimainkan oleh Karyakin ini Seperti bangunan dalam Sicilia Accelerated Dragon ya Yaitu Dengan ciri khas pion A nya maju terus Kemudian menterinya di A5 Kenapa Accelerated Dragon teman-teman? Karena menterinya dijaga oleh benteng di A5 Nah, bedanya sama Sicilian Dragon biasa Yaitu pionnya ini teman-teman Berbedanya Jadi lebih cepat ya Accelerated Ya, menteri A5 tujuannya adalah untuk mempining raja Sekaligus akan ada ancaman A3 ya Untuk melemahkan penjagaan pion B2 Terhadap kuda C3 Nah, langsung merespon dengan menteri D2 Magnus Kemudian kuda A6 dimainkan oleh Karyakin Dan Magnus menjawab dengan gajah E2 Mendevelopment buahnya Untuk segera mengamankan rajanya dengan rokade pendek Ya, selanjutnya kuda C5 dimainkan Karyakin Dan Magnus tetap ada tujuannya rokade Gajah D7 dan benteng B1 Ya Benteng B1 Adalah respon yang biasa dilakukan oleh pemain putih ya Jadi kalau lihat sekarang nih benar-benar bangunannya Seperti dalam pembukaan Accelerated Dragon teman-teman Nah, putih biasanya punya ide benteng B1 Dengan selanjutnya B4 Walaupun bisa di-enpassen Tapi tujuannya adalah untuk mengganggu menteri di A5 ini Selanjutnya benteng FC8 Ancamannya adalah untuk mengancam pion C4 Dan B4 langsung A kali B3 Nah Enpassen selanjutnya A kali B3 Magnus Tujuan B4 selanjutnya Dan dijawab menteri D8 Ya selain menteri D8 ya teman-teman Biasanya para pemain Accelerated Dragon Berdasarkan pengalaman dan sesuai teori dari buku catur ya Selain menteri D8 dia biasanya memilih menempatkan menterinya di petak B4 Untuk terus mengganggu ya Pion di B3 dan mempining menteri di D2 Ya Karyakin disini memilih langkah menteri D8 Yang membuat Magnus Kita lihat evolution bar nya meningkat Dan selanjutnya langsung Try to exchange mayor piece ya Jadi dia Menukar buah yang pasif Dengan kuda D3 Ya menukar dengan kuda yang kuat Jadi buah pasif ditukar dengan buah yang aktif Ide yang sangat baik sekali dari seorang juara dunia Magnus Carson Kemudian kuda N6 Dan kuda B4 Ya Manuver dari kuda-kuda Magnus Tujuan kuda B4 adalah untuk Ya karena putih memiliki Kekuatan pada petak D5 ya teman-teman Jadi dia coba kuda B4 Untuk ditempatkan Nah sederhananya Magnus tahu bahwa Asetnya dia adalah Petak D5 ini teman-teman Makanya terus dimaksimalkan Untuk ditempatkan buah-buahnya Kemudian gajah C6 Dan benteng FD1 Magnus Tidak buru-buru kuda D5 Dan H5 Kemudian gajah F1 Ya merespon H5 ya Dengan tujuan H4 Dan Kita lihat kuda N6 ini Ide dari hitam adalah untuk mendorong H4 Kemudian kuda H5 Dan kuda HF4 ya Jadi kudanya kuat sekali nih Di petak F4 Untuk menyerang ke bagian raja Seorang Magnus Carson Ya H4 Terus pada tujuannya Dan menteri F2 Dan kuda D7 ya Dipilih Oleh karyakin Selanjutnya G3 Ya Menghalangi kuda Untuk bisa menempatkan Di petak F4 Dan benteng A3 Seri karyakin Ya Karyakin memiliki jalur A ya Dia langsung benteng A3 Ya next idea ya Ide berikutnya dari karyakin Adalah untuk Mengancam petak pion di B3 Dengan kuda D C5 Ya Kemudian gajah H3 Magnus Ancam kuda D6 Dan benteng C A8 Ya Apabila kita memiliki jalur ya teman-teman Terus dimanfaatkan nih Terus dikuatkan petak Jalur A ini teman-teman Kemudian kuda C2 Ancam benteng D3 Dan benteng A6 Dan kuda B4 lagi Balik lagi Dan benteng A5 Ya Balik lagi kuda C2 teman-teman Magnus masih mencari sebuah ide ya Dia coba untuk Menambah waktunya dulu Karena ini permainan catur cepat Ya Sambil mencari ide berikutnya Ya Dia punya ide kuda C2 Untuk Pion B4 Dan Mengambil gajah di petak C6 ya teman-teman Mengancam Ya Kemudian B6 Langkah taktis dijalankan oleh karyakin Untuk menyembunyikan gajah di petak B7 Kemudian benteng D2 Menteri C7 Dan benteng BD1 Nah petak D6 memang selalu jadi titik lemah Untuk permainan Sicilia teman-teman Bagi pemain hitam Kemudian gajah F8 G kali H4 ya Dimakan Magnus Kuda F4 Ya Gajah kali F4 E kali F4 Dan Coba teman-teman pause dulu videonya Karena ini merupakan Momen yang sangat krusial ya Untuk Putih Kenapa Magnus memilih gajah kali F4 disini Ya Sebenarnya Ya Memakan G kali H4 Ya Keuntungan untuk Magnus Tapi sebenarnya pion tumpuk ya Tapi Magnus memiliki ide setelah kuda F4 Dia langsung gajah kali F4 Ya E kali F4 Dan buat teman-teman yang sama ya Jawabannya adalah Gajah kali D7 Ya Dia menukar ya Menukar sepasang gajahnya Dan merelakan karyakin untuk Memiliki sepasang gajah Ya Tapi Disini Kesempatan Atau Cerdiknya seorang Magnus Carson ya Dia mengambil kesempatan bahwa Gajah di F8 nya ini sangat Pasif Dan kudanya ini kuat banget Selanjutnya dia bisa kuda D4 Kemudian kuda F5 Atau kuda DB5 Kudanya sangat jago banget ya Padahal secara teori Ya tertulis bahwa Sepasang gajah itu lebih Baik daripada sepasang kuda ya Tapi Depend on this position Bergantung pada posisi ini Ini bagus banget untuk seorang Magnus Dengan pilihan gajah kali D7 Lihat evolution barnya unggul sekali Selanjutnya menteri kali D7 Ya kenapa enggak gajah kali D7 Karena kudanya akan terbang ke petak D5 ya Ancam menteri dan mengambil pion di B6 Selanjutnya menteri kali D7 disini dipilih Dan kuda B4 Ya kenapa seorang Magnus tidak mengambil menteri kali B6 Ya sebenarnya bisa aja ya Dan tidak ada salahnya Tapi seorang elite grandmaster Biasanya untuk mengambil keuntungan ya Jika dia melihat satu pion gratis Dia akan mengevaluasi dulu Apabila ada langkah yang lebih bagus Yaitu dia jalan kuda B4 Ya Magnus memilih untuk mengambil gajahnya Gajah dari hitam Karena gajah V8 nya ini pasif banget Kemudian benteng A3 Dan ya sesuai rencana dia Kuda kali D6 Menteri kali D6 Dan kuda B5 Ya Karyakin Slip of calculation ya Kenapa? Karena disini dia makan benteng kali B3 Dan terkena forking ya Kuda D4 Makan kena kuda D4 Menteri kali C4 Kuda kali B3 ya Jelas ya Jelas Magnus unggul disini Walaupun hitam punya pion promosi Tapi ya Secara material Secara material putih unggul disini Dengan menteri E2 Gajah E7 Magnus melanjutkan Raja G2 Ya menempatkan buah-buahnya di petak warna terang Karena Karyakin memiliki gajah gelap guys Teori ya Teori sederhana dalam permainan catur Menteri E6 Ya Kemudian H5 Pionnya Ya Sekaligus mencegah menteri G6 Dan benteng A3 Karyakin Ya mengancam pion di F3 Dan bisa menempatkan benteng E3 Selanjutnya benteng D3 adu Benteng A2 Dan benteng 3 D2 Benteng A3 lagi Balik lagi Dan benteng A7 Ya mungkin kalau bolak-balik Benteng tadi Sepertinya akan draw ya Tapi mungkin Magnus akan pilih langkah jalan Langkah lain ya Dengan benteng 1 D2 Karena karyakin disini Benteng A7 Kemudian Magnus benteng D5 Ya menutup kekuatan dari menteri D6 ya Membantu menteri A2 ini Kemudian benteng C7 Menteri D2 Dan campion F4 Menteri F6 Ya dan benteng F5 Menteri H4 Ya Adu benteng Benteng A7 Menolak Ya Kemudian Menteri kali F4 Magnus Dan benteng A2 Skak Raja H1 Dan menteri F2 Nah saya ingin teman-teman ya Ingin challenge teman-teman Coba teman-teman pause lagi videonya Dan spare waktu 15-20 menit Untuk teman-teman Menebak ya Problem atau langkah Dari juara dunia Magnus Kasten Kalau teman-teman bisa Menebak langkah ini Tanpa bantuan engine Hebat banget nih teman-teman Ya coba pause Dan kira-kira Langkah terbaik putih disini apa Hitam memiliki Ancaman menteri G2 Ya Langkah terbaik dari Magnus Adalah Benteng C8 Boom Kemudian Raja H7 Dan Kira-kira langkah terbaiknya apa Coba pause dulu Dan langkah immortal ya Sulit ditebak Ini langkah Engine teman-teman Ini Ini orang biasa Pasti Sulit menemukannya Bahkan Grandmaster juga Grandmaster biasa Tidak bisa menemukan ya Itu Menteri Hanam Wow Wow Gila ya Gila banget Ini gila dalam Perspektif positif Ini teman-teman Kenapa Karena Ya coba apabila dijawab G kali H6 Ternyata ada benteng kali F7 Checkmate Ya apabila Raja kali H6 Ada benteng H8 Checkmate Nah Ini super gila ya Bener-bener amazing banget Langkah dari pecatur Norwegia ini Ya Menteri H6 Tidak disangka oleh Sergei Karyakin Dan setelah melihat langkah ini Dia langsung menyerah Nah By the way Bagaimana apabila Karyakin ya Menutup Gajah F8 Teman-teman Coba komen Ya apabila Gajah F8 Maka Magnus Akan melanjutkan dengan Ya karena Dan cuman mati nih Ya dia harus melakukan Langkah paksaan ya Yaitu Benteng kali F8 Tidak mungkin Raja H7 lagi Karena ada buang Menteri Hanam Apabila dimakan Ya maka Kematian akan mengikuti Pemain hitam ya Benteng kali F7 Apabila Raja Ke G8 Benteng F8 Skak Dan cekmit ya Cekmit Dan apabila Disini Raja E8 Maka Magnus akan Benteng F8 Teman-teman Benar banget Raja D7 Dan dia Menteri F7 Apabila Raja C6 Bisa Benteng C8 Ya Ya paksa Raja B5 Menteri C4 Skak Raja A5 Dan cekmit Ya banyak banget pilihannya Atau bisa Menteri F5 Menteri F5 Disini Ya Banyak banget sih Pilihannya Menteri D5 Ya gini Raja D7 Dan Menteri B7 Raja E8 Dan Benteng ya Benteng E8 Dan Menteri E7 Ya banyak ya Pasti ketemu Dan Ya tidak mungkin Terskip oleh seorang Juara dunia Magnus Karsan Nah Menteri F Menteri Hanem ya Disebutkan oleh Magnus Bahwa dia Menyebut Ini langkah Salah satu langkah Terbaik dalam Karir caturnya Nah Inilah Game penentuan Dari seorang Magnus Karsan Yang membuat Dia jadi Juara dunia ya Jadi juara dunia lagi Setelah di tahun 2013 Dia memenangkan Titel juara dunia Merebut dari Grandmaster India Wiswanathananan Ya Nah Buat Penggemariannya Pemini Aci Harus memuaspadai Permainan dari Magnus Karsan Kenapa? Karena Magnus Karsan Di game keempat nanti Dia akan memegang Buah putih Jadi ya Nepomni Aci Harus sangat hati-hati Kekuatan dari Magnus Karsan Teman-teman Ya Teman-teman Inilah partai Dari Magnus Karsan Ketika berhadapan Dengan Grandmaster Rusia Sergei Karyakin Di World Chess Championship Karsan versus Karyakin Tahun 2016 Karsan Karsan Keluar sebagai Juara dunia Setelah dicatur cepat Pengalahkan Sergei Karyakin Dan langkahnya ini Sangat Luar biasa Teman-teman Ya Kalau kalian suka Dengan video ini Teman-teman Jangan lupa untuk Like, share, subscribe Dan komen video ini Ya dukung terus Percaturan Indonesia Dan dukung terus Channel ini Untuk berkembang Teman-teman Saya pamit Catur Yes Indonesia Jaya Jangan lupa Besok malam Jam 19.30 Setengah 8 malam Waktu Indonesia Barat Kita nobar lagi Lanjutan game keempat Video World Cup Antara Magnus Melawan Yane Pomniachi Ya Waktu Indonesia Barat Ya teman-teman 19.30 Jangan lupa Nyalakan loncengnya Dan subscribe Saya pamit Catur Yes Indonesia Jaya